Perkenalkan, saya Adis Dufra Ardian, NIM 105.1404. Pada hari Kamis, 9 April 2015 yang lalu, kami melakukan praktikum PRD yang ke-6, yaitu pengerjaan tugas besar yang pertama. Pada praktikum kali ini, kelompok dibagi menjadi dua, kelompok kecil, untuk pengerjaan tugas aplikatif robot dan transporter robot. Pada kategori robot aplikatif, kami ditantang untuk melakukan desain rekayasa robotika yang unik, kreatif, inovatif, dan tepat guna untuk membantu memberikan alternatif solusi bagi masalah-masalah masyarakat, yaitu robot yang mendukung program SmartCT di Kota Bandung. Sedangkan pada robot transporter, kami ditantang untuk melakukan desain rekayasa robotika yang unik, kreatif, untuk mengangkut dan mengirim barang dari suatu lokasi ke lokasi lain yang sudah ditentukan. Nah, kebetulan saya tergabung dalam kelompok kecil pembuatan robot transporter. Pada awalnya, kami membahas bagaimana algoritma yang akan kami gunakan saat robot dieksekusi. Seperti, apakah kami akan menggunakan line tracer atau tidak, lalu bagaimana robot bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, kami juga membahas desain robot yang akan kami gunakan. Seperti sensor-sensor apa saja yang akan digunakan, bentuk robot, posisi roda, dan bagaimana capit atau sejenisnya untuk mengambil dan melepas bola pingpong. Sehingga kami memutuskan untuk membuat desain robot dengan menggunakan tiga sensor, yaitu gyrosensor, color sensor, dan sensor ultrasonic. Gyrosensor kami gunakan untuk melakukan putaran robot secara akurat. Color sensor akan kami gunakan untuk membuat line tracer, sekaligus untuk meneteksi warna box untuk meletakkan bola pingpong. Lalu, sensor ultrasonic untuk mengukur posisi box dan tempat pengambilan bola pingpong. Sehingga dapat berhenti dengan jarak tertentu. Nah, berikut gambaran kasar desain robot yang akan kami buat. Desain ini masih bersuat sementara, dan akan kami kembangan selanjutnya. Jadi, posisi gyrosensor ada pada bagian tengah atas robot. Posisi color sensor ada pada bagian tengah dan menghadap ke bawah. Sedangkan posisi sensor ultrasonic ada pada bagian bawah, bagian tengah, dan menghadap ke depan. Pengambilan bola pingpong dibuat dengan mekanisme seperti mulut. Tunggu video selanjutnya dari saya untuk kelanjutan pembuatan robot ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!